Usama kita yang penting inilah berani coba lah ya, jangan terlalu milih-milih juga, maksudnya kalau selama kita bisa kerjain dan itu halal bagus ya, kita coba aja gitu. Masalah hasil kan kita nggak tau kan, ntar kedepannya gitu. Kadang-kadang yang dikira kita, kayaknya nggak menghasilkan nih, atau kecil gitu, tau-tau, kadang malah bagus lebih besar gitu. Kadang-kadang dikira kita bagus, ternyata pas dicoba, hasilnya ini, dikit atau malah mungkin kurang kayak gitu kan. Iya, ini udah ada bumbunya ini, jadi tinggal kasih air, diaduk aja, bukan tepung ini. Ini instan nih, kalau udah di lapangan ya, tinggal ngair, goreng, tinggal ngair, ya kira-kira air aja. So, itu berapa banyak? Ini satu kantong tuh buat satu kotak biasanya ukurannya. Iya, isi 50 gitu. Isi 50 tahu. Bisa sampai 5 sampai 6 kotak, dan kalau ramai bisa sampai 7-8. Akhirnya ini, ini takaran encer atau kental ya? Ya, agak, inilah, agak, agak kental. Agak kental. Iya, kira-kira aja sekiranya, udah cukup ya, udah. Seliteran lah ya, hampir sebotol ini lah. Satu? Satu bungkus tadi. Itu nggak ada sekilo itu. Berapa? Setengah lebih dikit ya. Oh, iya, iya. Oke, terigu apa itu? Terigu, tepung terigu biasa. Nggak pakai telur gitu, nggak ya? Nggak, nggak pakai dia. Sampai benar-benar merata ya? Iya, sampai yang kumpal itu belum kena air. Kalau pakai mesin, nyolokinnya nggak ada ya? Iya, biasanya ntar sore baru pasang ini. Oh, pakai mesin gitu? Bukan pakai mesin, buat lampu doang. Oh, buat lampu doang. Iya, kalau waduk-waduk, manual aja lah. Ripet pakai mesin, banyakkan alat ntar. Kalau mesin kan gede, wah, naruh-naruh. Agak repot. Tapi kalau misalkan lagi rame, lumayan juga ya? Wah, lumayan. Taruh sepert, sepert. Cepat. Makanya, karena kita udah tahu ini ya, keadaan ya. Ya, jadi kira-kira udah sore nih, gorengin aja banyak gitu. Habis maghrib, kadang-kadang juga. Tahu jam-jam rapi? Iya, biasanya. Tapi kadang-kadang juga keteter kalau lagi nggak pas juga. Pengalaman pertama di sini atau gimana? Kalau jualan ya baru kali ini, saya. Sebelumnya ya kerja di toko sama orang, kayak gitu. Di toko sembako, lagi foodshall, kayak gitu ikuti orang. Kalau kita ini memang lebih bagus di jualan. Enakan jualan. Kita kadang waktu juga lebih bisa ngatur sendiri. Kalau kita ada lagi, apa ya, ada perlu gitu. Kita bisa ngelibur kan bebas. Kalau di sini kan terserah gitu. Kalau sama perusahaan kan nggak libur, ya bosnya yang ngatur gitu. Ya, saya, nama saya Ahmad Nur Fadilin. Kalau asli, asli orang Jawa. Emang dulu saya udah pesantren lama ya di Parung. Jadi dulu udah pesantren lama, terus udah lulus. Berapa bulan di rumah langsung berangkat lagi ke Bogor. Nyari kerjaan gitu. Ya, karena ada temen di sini kan udah lama jadi. Pesantren berapa lama? Sembilan. 9 tahun. Ya, apa ya. Dulu ya ada pengen anganjar. Cuman ya, jalannya nggak tahu ya. Kita tahu-tahu dapat jalan ke sana, ke sini. Dapatnya seperti, ya udah. Keluarga nggak terlalu nuntut kemana-mana. Yang penting ya kerjaannya yang bagus. Yang penting kan kita ahlak. Kita ini lah, nggak yang aneh-aneh gitu lah. Kita masih... Yang... Akhirnya masih ini sopan, masih ini... Ibadahnya masih dijaga lah gitu. Dulu sebenarnya pengen... Apa ya, lanjut pesantren buat Tafid gitu Wak. Alku lancuman... Ibu saya bilang kalau mondok lagi jangan jauh gitu kan dulu bilangnya kayak gitu. Waktu itu saya rencananya emang masih di daerah Bogor. Ya, karena orang tua mungkin takut. Ya, di ini kan dulu pernah sakit itu ya di mondok ya. Ya, biasalah anak cantri kan takut. Kayak gitu dulu. Kayak sama kayak dulu sakit parah gitu. Jadi pengennya yang deket biar nengongnya gampang gitu. Misalnya kan perekomenin orang enang biasa gitu kan. Kalau nggak bisa... Ini ya... Sering-sering nengong lah kalau jauh lah. Kalau deket kan gampang gitu. Biayanya nggak terlalu sedih. Pengennya yang deket dulu. Tapi karena saya... Ya, udah lah. Kalau pesantren nggak bisa jauh ya mending kerja aja gitu. Kalau orang tua saya mau kerja mau dimana aja nggak apa-apa gitu. Misalnya kalau kerja kan nyari uang sendiri. Dulu waktu itu saya masih dikerja... Jaga Futsal ya. Di sana. Nah, terus udah setahun pengen ini lah. Pengen berhenti. Udah bosan kali ya. Pengen nyari kerjaan yang lain gitu. Terus saya cerita ke kakak saya, saudara saya yang di Bekasi. Dia nawarin ke saya. Mau nggak jualan ini tahu pedas. Punya saya gitu. Soalnya saudara dia udah bosan. Pengen berhenti. Adiknya dia. Ya udah saya... Ntar saya cobalah. Saya belum pernah jualan. Yang bilangkan gitu. Ini udah berapa lama? Jadi udah 2 tahun lebih. Ya hampir 3 tahun lah. Ntar ini Desember ini 3 tahun. Iya. Dulu saya bilangnya cuman... Coba aja lah seminggu-dua minggu. Bilang gitu. Oh ya. Oh gitu. Tata dia... Kalau nyoba jangan seminggu lah. 3 bulan, 3 bulan gitu. Baru kelihatan hasilnya gitu. Ya udah, coba aja dulu lah. Coba. Tahu tahu udah 2 tahun. Tidak kerasa. Iya. Risiko pinggir jalan ini gimana? Jualan pinggir jalan. Iya agak ngeri ya. Kadang-kadang ada motornya pernah jatuh hampir. Hampir ketabrak. Eh di sini jatuhnya. Untungnya nggak ketemu. Cuma ninggol aja. Tahu-tahu jatuh gitu. Pernah mau mobil tau-tau jalan gitu. Pagi di parkir. Lupa di rem. Jalan ke sini mau nabrak. Untungnya. Untungnya di situ waktu itu lubang kan. Orangnya masuk ke sana mobil kan. Yang belakangnya masuk. Jadi udah deket tuh udah mau nabrak. Ya kayak gitu-gitu ada lah. Macet biasanya ini. Bawa adanya beli. Iya biasanya sih. Orang pada macet. Aduh lapar di jalan. Beli. Beli di mobil ya udah. Saya antar aja. Kadang manggil orangnya kan. Kalau macet gini berhenti. Beli ya. 18 ribu ya. Belum 4 lagi. Oh ya. 1 jam. 30. beli semua kalangan ya iya anak-anak juga suka beli cuman dari meneng ke bawah sampai oh ya ini kan gorengan merakyat siapa aja suka ini mah mau yang kaya mau yang biasa aja waktu muda itu sebenernya kan waktu yang ini ya yang bagus ya buat kita coba-coba kita berkreasi atau berapa ya berusaha apa-apa aja lagi mau jualan mau usaha mau kerja sama orang ya terserah kan kadang-kadang orang cocoknya beda-beda ya dia sukanya kerja ya diatur sama orang juga kita ada yang seneng-seneng aja gitu kan ada yang enggak mau diatur sama orang itu pengennya dia yang so punya sendiri gitu ya terserah yang penting kita kan yang bisa kita menghasilkan gitu ya kita kerjakan aja malu-malu saya juga dulu sama ya malu mau kerja mau jualan enggak pernah apalagi kan orangnya saya agak ini ya enggak terlalu suka brand-brand sama orang enggak terlalu ini ya lebih banyak diam gitu ya jadi gimana itu cara cara ngelawan ya kita harus inilah pikirkan itu selama kita bisa itu kerjaan bagus maksudnya bukan yang inilah yang bukan merubiin orang lain yang itu malah bisa menghasilkan gitu bisa berikan inilah kebaikan buat kita gitu maksudnya kita bisa kerja dapat uang kan bisa gitu ya kenapa enggak dicoba gitu kan masalah ntar kan lama-lama kalau kita udah biasakan ya kita akan malu itu pasti rasa malu buat jualan apa itu kan ini sendiri kan kita menyelesaikan sendiri kayak gitu ini jualan tahu pedas atau disini disebut gehu pedas jeletot lokasi cmpea ini jalan warung borong jalan raya simpang warung borong dekat pos ini pos polisi dia pos polisi dekat kecamatan juga kecamatan cempea bukanya jam 11 siang sampai jam 8 atau jam 9 malam